Jumlah positif COVID-19 yang meninggal dunia di Kota Bima kembali bertambah. Seorang warga Kelurahan Panih, Kecamatan Rasana Ibarat, Kota Bima berinisial AM, meninggal dunia Kamis pagi setelah sempat menjalani isolasi terpusat di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Sebelum dirujuk ke RSUD Bima dan dinyatakan meninggal dunia, pasien 70 tahun pensiunan pegawai dinas pekerjaan umum Kabupaten Bima ini menjalani perawatan di Pusat Kesehatan Umum Muhammadiyah, Kota Bima sejak 10 Februari lalu. Pasien dirawat dengan sejumlah keluhan penyakit bawaan, demam, batuk, dan sesak nafas. Tes web terhadap pasien nomor 8292 ini menunjukkan hasil positif sesuai data yang dirilis gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah melalui proses pemulasaran oleh petugas medis berpakaian APD lengkap, jenazah pasien positif COVID-19 ini dibawa ke tempat pemakaman umum Kelurahan Panih, Kota Bima, menggunakan ambulan yang dikawal aparat kepolisian. Derai air mata dan raut kesedihan mengiring pemakaman pasien positif COVID-19 ini dari jauh. Sesuai data gugus tugas Provinsi NTB, total kasus positif COVID-19 di Kota Bima sebanyak 871 orang, masih diisolasi 162 orang, dan telah dinyatakan sembuh 682 orang. Dari total jumlah kasus ini, 27 orang diantaranya meninggal dunia karena positif COVID-19. Sementara secara keseluruhan di NTB, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 8.096 kasus, 1.204 diantaranya masih menjalani isolasi, dan 7.512 orang dinyatakan sembuh. Dari awal pandemi hingga Kamis 18 Februari 2021, warga NTB yang meninggal dunia karena COVID-19 sebanyak 370 orang. Dari Kota Bima, Marcel Putra, TV 11, melaporkan. Jumpa dulu, selamat menikmati teman. Sub indo by broth3rmax